Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya I can, jadi di video kali ini kita akan kembali membacakan sebuah story horror ya teman-teman Jadi story horror kali itu berjudul tentang Akibat kecanduan HP Oh my love, dan kita gak usah banyak omong, kita langsung mulai aja ya teman-teman Ke story horrornya, oke apakah Jadi story kali itu dapat membuat kita merinding atau melagering I don't know, jadi kita gak usah banyak omong, kita langsung mulai aja Oke teman-teman, disini kita tuh ngechat ke kontak yang bernama Budian Katanya selamat sore Sore kata Budian Maaf, ini siapa ya? Saya Tania Bu Gurunya Rival di sekolah Oh ternyata kita ini gurunya Rival Mungkin Rival ini anaknya Budian teman-teman Oh ibu Tania, ada apa Bu? Rival bikin masalah kata Budian Oke, gini Bu Saya mau ngobrol sama ibu Kata si ibu gurunya teman-teman Tentang Rival katanya Kenapa nih Rival sampai-sampai gurunya ngechat ke orang tuanya teman-teman Iya silahkan Bu Jadi akhir-akhir ini Rival kayak jadi beda Bu Dia sering ngelamun waktu jam pelajaran Dia juga suka tidur juga Dan kemarin Waktu saya tegur Rival Rival malah nyentak saya Bu Oh my love teman-teman Kira-kira kenapa sama Rival Jadi si Rival ini sering tidur Sering ngelamun waktu jam pelajaran Dan ketika ditegur sama gurunya Si Rival malah nyentak ke gurunya teman-teman Takutnya ada sesuatu yang terjadi di rumah sama Rival Kata si ibu guru teman-teman Rival nyentak ibu guru Ya ampun Kata si ibu dian teman-teman Ibunya kaget Ya atas tingkah anaknya teman-teman Iya Dia nyentak saya Bu Padahal tahun kemarin Rival bukan anak yang kayak gitu Rival anak baik Kata si gurunya teman-teman Bu Kata si ibu dian Sebenernya Oke Rival itu kecanduan HP Pecanduan HP Iya bu kata bu dian Kalau gak dikasih HP Rival suka marah-marah Oh my love Suka nyentak saya juga katanya Emang sih Oke Dari dulu Rival emang suka main HP Jadi emang udah dari dulu teman-teman Tapi sifat emosianya baru muncul baru-baru ini Kata si Bu dian ini Ya ampun Bu Jadi sifat emosianya Rival Bakal muncul Kalau gak dikasih HP Iya bu guru Kata si bu dian Itu gara-gara udah kecanduan banget Sama HP teman-teman Jadi kalau gak dikasih HP Si Rival ini bakal marah-marah Gak jelas gitu Kalau dikelaskan Rival gak main HP Kata si bu dian Jadi Rival mungkin aja Nahan emosinya Oke Dan seketika Eh sorry Dan ketika ibu tegur Rival gak bisa nahan emosinya Dan malah nyentak ibu Katanya Saya minta maaf ya bu guru Atas perilaku anak saya Kata bu dian Disini ibunya ngerasa bersalah Teman-teman Iya bu Iya bu dian Gak apa-apa Sekarang Rival Oke sekarang Rivalnya lagi apa Dia lagi main HP katanya Oh bahkan sekarang pun si Rival lagi main HP teman-teman Dari kapan itu bu kata gurunya teman-teman Oke Pokoknya dari pulang sekolah aja Bu Ibu harus ambil Tindakan Ini bahaya bagi mental Rival bu Kedepannya kata si gurunya teman-teman Oke Saya bingung harus gimana kata si budian Ayahnya Rival ada gak Disini ibunya nanyain bapaknya teman-teman Ada tapi kerja di luar kota Tapi tau gak kalau Rival sekarang kayak gitu Harusnya sih tau ya Sebagai seorang ayah gitu kan Tau bu kata budian Yaudah bu dian Saya punya saran Coba ibu ambil paksa HPnya Rival Dan jangan kasih dia HP beberapa hari Oke disuruh ambil paksa HPnya si Rival teman-teman Emang gak apa-apa ya bu kata si budian Gak apa-apa Ini semua demi kebaikan Rival sendiri Kata si bu guru teman-teman Oh my love Yaudah saya coba ya bu kata si budian Iya bu dian Kalau ada apa-apa hubungi saya aja ya Oke Iya bu kata si ibu dian teman-teman Malam harinya Oke Ada apa nih di malam harinya Disini ibu dian yang ngechat duluan teman-teman Pada pukul 24.01 katanya bu Bu guru Iya bu dian Ada apa Rival Rival ngamuk-ngamuk Oh my love Parah gak ngamuk-ngamuknya Kata si ibu guru teman-teman Apa ini semua gara-gara HPnya diambil nih Jadi si Rival ngamuk-ngamuk teman-teman Dia ngacak-ngacak kamarnya bu Kamarnya diacak-ngacak kata budian Dan sekarang Rival lagi ngamuk di kamar mandi Kenapa harus di kamar mandi Ibu masih belum kasih HPnya Belum bu kata si Mamanya Rival teman-teman Saya masih gak kasih Rival HP Meskipun tadi dia nyentak-nyentak saya Kata bu dian Ibunya sampe disentak-sentak Karena HPnya diambil teman-teman Bu dian Selagi Rival gak ngelakuin hal yang aneh-aneh Sebisa mungkin Jangan kasih HP ke Rival dulu Kata si gurunya teman-teman Ibu masih sanggup gak ngadepin Rival Oke teman-teman Disuruh jangan dikasih dulu HPnya Selagi si Rival ini gak parah gitu ngamuknya teman-teman Masih sibuk kata si bu dian Cuman saya takut aja Ngeliat Rival ngamuk-ngamuk dari tadi Ibunya takut ya teman-teman Mau gimana lagi bu Kalau gak gini Rival bakal terus kecanduan HP Emang sih terkadang Sesuatu tuh harus ada Paksaan teman-teman Supaya berubah menjadi lebih baik gitu kan Bu guru Gawat kata bu dian Ada burung mati di lantai rumah Di lantai rumahnya tiba-tiba ada Burung mati teman-teman Dan masih ada darahnya loh Ya ampun Kenapa itu bu Kok bisa ada burung mati di dalam rumah Itu darahnya juga masih baru ya Oh my love teman-teman Apa yang terjadi Iya bu kata bu dian Ada bekas potongan di lehernya Wah ini udah jelas Dilatuhin oleh seseorang teman-teman Sengaja dibunuh gitu burungnya Barusan saya denger Rival keluar rumah Apa jangan-jangan Ini ulah Rival bu Masa sih Coba ibu cek keluar Kata bu gurunya teman-teman Kok Rival tiba-tiba Ngebunuh burung teman-teman Ya ampun bu guru Rival pegang pisau Pisau Dan ada darahnya teman-teman Pisaunya masih ada darahnya Berarti Burung tadi Beneran dong Rival yang ngelakuin teman-teman Iya bu guru Kata sih Namanya Rival Burung tadi Rival yang Ini gimana bu Karena Rival malah Apa sih Kenapa Rival malah semakin nekat Sekarang Rival malah ngancum saya bu Katanya Sekarang ibunya diancam teman-teman Katanya kalau gak dikasih HP Rival bakal nusuk saya bu Eh Bu Kalau udah kayak gini Mending Kasih dulu HPnya Waduh Ibunya diancam Mau ditusuk sama Rival teman-teman Gara-gara Gara-gara gak dikasih HP gitu Wah udah parah banget Nih si Rival teman-teman Iya bu guru Saya udah kasih HPnya Sekarang dia masuk ke kamar Kamarnya kata si Mamanya teman-teman Bu Mending ibu bilang ke suami ibu Tentang kondisi Rival Mungkin Rival harus dibawa ke dokter katanya Ini bahaya Bener banget sih bahaya Ini bisa ke mental teman-teman Iya bu kata Bu Dian Oke Tapi saya gak tau harus pergi kemana Nanti saya antar bu Ini semua demi kebaikan Rival Anak ibu dan Murid saya Oke teman-teman Oh Mainlah HP secukupnya Jangan terlalu berlebihan Yang bisa mengakibatkan kita Menjadi Ketergantungan Dengan HP Oh my love teman-teman Mudah kan ya Jadi bisa dibilang Si Rival ini terkena Gangguan mental kali ya Gara-gara dia Kecanduan HP teman-teman Jadi ketika dia gak dikasih HP Ketika dia gak ada HP Dia tuh emosi Dia marah-marah Bahkan dia Melukai atau Membunuh Seekor burung yang tidak bersalah Teman-teman Dia pun Mengancam ibunya Untuk Mengembalikan HPnya Gitu Kalau enggak nanti Bakal ditusuk ke Rival Itu sih udah Gak normal teman-teman Oh my love Makanya kalian Jangan terlalu berlebihan Kalau main HP Teman-teman Takutnya nanti Malah ketergantungan Sama HP Kayak sama si Rival ini Ketika kalian gak Pegang HP Kalian ngerasa Cemas Gak nyaman Bahkan bisa emosi Teman-teman Dan itu bahaya Buat psikologi kalian Oh my love And so mungkin itulah Untuk story-story horror kali Ini hantinya For watching this video Mohon maaf Bila ada perbuatan Berkatannya Tidak naik saja Maupun tidak di Sengaja oke Saya Aiken And soon it's time Tidak naik saja Tidak naik saja